167 Oscar, Ning Rongrong. Keduanya meninggalkan rumah teh. Oscar telah kembali, dan Tang San sedang tidak ingin berurusan dengan bisnisnya, jadi sebaiknya dia kembali ke Akademi bersamanya. Dia tidak ingin ada kecelakaan dengan reuni Oscar dan Ning Rongrong, terutama ketika Ning Rongrong sangat mungkin membawa Ning Fengzi. Meninggalkan rumah teh, Oscar memakai topi bambunya lagi. Tang San tahu bahwa dia masih sangat memperhatikan penampilannya yang hancur. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, keduanya dengan cepat kembali ke Akademi Shrek. Tepat ketika mereka bersiap untuk memasuki Akademi, Oscar tercengang, langkahnya terhenti, tampak tidak bergerak ke satu arah. Kakak ketiga, aku kembali. Aku bergerak cepat. Ning Rongrong menarik tangan Ning Fengzi, juga berjalan ke arah Akademi. Bondo Uluo mengikuti dengan tenang di belakang mereka. Bahkan di kota surga Dou ini, Sekolah Ubin 7 Harta Karun masih tidak berani sedikit mengendurkan penjaga di sekte itu. Lima tahun telah berlalu, dan Tang San menemukan bahwa Ning Fengzi telah menua, rambut di pelipisnya sudah beruban, ruang di antara alisnya juga telah kehilangan cahaya sebelumnya, hanya sikapnya yang lebih serius, auranya tertutup. Senyum yang selalu ada di wajahnya berubah menjadi apatis. Melihat Tang San, Ning Fengzi juga menatap kosong sejenak. Meskipun Ning Rongrong sudah memberitahunya bahwa penampilan Tang San telah banyak berubah, dia masih tidak menyangka perubahan penampilan dan temperamen Tang San menjadi begitu besar. Seperti yang dikatakan Ning Rongrong sebelumnya, jika keduanya bertemu satu sama lain, dia pasti tidak akan mengenali Tang San. Sangat cepat, kedua belah pihak bersatu. Ning Fengzi memandang Tang San dari atas ke bawah, tersenyum. Benar-benar sulit dipercaya, perubahan dalam roh akan mengubah seseorang secara menyeluruh. San kecil, kamu telah menunjukkan kepadaku keajaiban lain. Tang San membungkuk memberi hormat. Halo, Paman Ning. Lama tidak bertemu, Oscar di sebelahnya juga memberi hormat, tetapi tidak angkat bicara. Tatapan Ning Fengzi jatuh pada Oscar. Siapa ini? Dengan kehadiran orang luar, dia secara alami tidak akan banyak bicara kepada Tang San. Tang San mengangkat tangannya dan menepuk bahu Oscar, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Beberapa hal yang harus dia hadapi sendiri. Tang San jelas merasakan tubuh Oscar agak kaku di bawah telapak tangannya, dan diam-diam menghela nafas, tetapi dia masih dengan keras menekan pikiran untuk menengahi, hanya diam-diam menunggu dia bereaksi. Jantung berjuang, Oscar akhirnya mengumpulkan keberaniannya, dengan susah payah mengangkat tangannya, meraih topi bambu dan perlahan-lahan menariknya ke bawah. Ketika Tang San menepuk bahu Oscar, ekspresi Ning Rongrong sudah menjadi agak aneh. Entah kenapa, detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat. Tak berkedip melihat topi bambu yang turun secara bertahap. Mata Oscar sama merahnya, dengan sedikit kesulitan berbicara dengan suara serak itu. Tuan Sekte Ning, Rongrong, aku kembali. Wah, Ning Rongrong menangis, dengan keras melemparkan dirinya ke Oscar, kedua tangannya dengan paksa memukul dadanya. Tapi tidak ada satu kata pun yang keluar. Melihat Oscar yang terbuka, Ning Fengzi tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Terutama ketika dia melihat bekas luka panjang di wajah Oscar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan kesedihan yang dalam. Sama seperti Tang San yang tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya diam berdiri di sana memandangi kekasih yang tidak bertemu selama lima tahun ini. Oscar membiarkan Ning Rongrong memukul dadanya, tanpa melakukan apa-apa, hanya membiarkan air mata mengalir dari sudut matanya membasahi jenggot penuh di wajahnya. Suara tangisan Ning Rongrong tidak berkurang sedikit pun. Tetapi dia sepertinya lelah memukul, tiba-tiba membuka tangannya, memegang erat pinggang Oscar, membiarkan tubuh lembutnya pas dengannya, seolah-olah dia ingin berbaur dengannya. Api hatinya meluap, pada saat ini, Oscar juga tidak peduli dengan apapun di sekitarnya, dengan erat menarik Ning Rongrong ke dadanya. Memegang kekasihnya dengan seluruh tubuhnya gemetar, seolah memeluk langit dan bumi. Pada saat ini, baik di mata atau hatinya, tidak ada bayangan orang lain. Tuan Sekte, Gurong berdiri dengan tenang di sisi Ning Fengzi, cahaya yang agak memohon di matanya. Ning Fengzi menghela nafas ringan, dan mengangguk padanya. Dengan mata pengamat, Tang San secara alami melihat ini, dan wajahnya tidak bisa menahan senyum. Menurunkan kepalanya, dia mencium dahi kelinci kecil di lengannya. Ning Fengzi berkata kepada Tang San, mereka sudah lama tidak bertemu, mereka pasti memiliki banyak hal untuk dibicarakan. San kecil, bawa aku untuk duduk. Apakah kamu tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan kepadaku? Tang San mengangguk, dan memimpin jalan, dia membawa Ning Fengzi dan Bondou Luo ke Akademi Shrek. Oscar dan Ning Rongrong sama sekali tidak menyadari kepergian mereka. Mereka sudah benar-benar tenggelam dalam kegembiraan dan kegembiraan bertemu lagi. Berjalan di jalan kecil menuju Akademi Shrek, Ning Fengzi berkata, San kecil, saya mendengar tentang masalah Anda dari Rongrong, sedih. Saya yakin Anda pasti dapat membangkitkan Xiaowu. Tang San mengangguk, terima kasih, Paman Ning. Saya pasti akan melakukan semua yang saya bisa. Ning Fengzi tiba-tiba bertanya, San kecil, apa pendapatmu tentang masalah Oscar dan Rongrong? Tang San merenung, lalu menjawab Ning Fengzi dengan singkat. Saya percaya Oscar akan menjaga Rongrong dengan nyawanya. Ning Fengzi menghela nafas ringan. Saya mengerti. Anda masing-masing Shrek Seven Devils adalah jenius surgawi. Tang San tersenyum. Terima kasih atas pujian Anda, Paman Ning. Kali ini saya meminta Rongrong mengundang Anda karena saya memiliki masalah penting yang ingin saya konsultasikan dengan Anda. Saya hanya ingin Sekolah Ubin Tujuh Harta Karun Anda tahu tentang ini, tanpa memberitahukannya ke Heaven Doe Empire. Apakah mungkin, jika itu adalah guru roh muda biasa, Ning Fengzi mungkin bahkan tidak memperhatikannya. Bahkan jika Sekolah Ubin Tujuh Harta Karun dihancurkan, tidak peduli bagaimana dikatakan dia masih pernah menjadi master sekte dari salah satu dari tiga sekte atas. Kata-kata Tang San setara dengan membuat kondisi. Mengenai Tang San, Ning Fengzi tentu saja tidak akan menyikat lengan bajunya dan pergi. Sebaliknya, dia sangat mementingkan kata-kata Tang San. Karena, bahkan tanpa mempertimbangkan Sekolah Langit Cerah di belakang Tang San, hanya Tang San sendiri, yang masih memiliki modal yang cukup baginya untuk menjadi penting. Membimbing Shrek Seven Devils melawan pahlawan yang luar biasa, mengambil kejuaraan Continental Adventure Spirit Master Academy Elite Tournament, menciptakan begitu banyak senjata tersembunyi yang sangat rumit. Jika bukan karena senjata tersembunyi Tang San, mungkin Seven Tracer Glazed Tile School akan meninggalkan panggung seperti Blue Lightning Tyrant Dragon Clan. Meskipun Ning Fengzi tidak mengatakannya dengan keras, dia selalu mencatat hutang ini di dalam hatinya. Ning Fengzi berkata dengan tegas seolah-olah menghadapi mitra kolaboratif dengan status yang sama. Bahkan jika saya tidak tahu mengapa Anda harus menjaga kekaisaran surga Dou di luar, saya bisa menjanjikan Anda. Pada saat yang sama saya juga berharap untuk berkolaborasi dengannya. Anda, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Cahaya biru samar menyebar dari mata Tang San. Kisaran cahaya biru yang tercakup tidak besar, hanya dia. Ning Fengzi dan Bondo Uluo yang diselimuti. Cahaya redup ini tidak dapat ditemukan tanpa mengamati dengan cermat, dan bergerak bersama mereka bertiga. Domain, Ning Fengzi dan Gurong secara bersamaan terkesima. Meskipun penelitian roh mereka tidak sedalam penelitian Grandmaster, mereka masih dengan jelas mengenali energi yang terpancar dari Tang San ini. Itu adalah kekuatan khusus yang mungkin muncul di judul Douluo. Di antara dua gelar Douluo dari sekolah tujuh harta berlapis Ubin, bahkan Bondo Uluo tidak memiliki domain, hanya pedang Douluo yang terluka parah yang memilikinya. Dalam pertempuran hari itu, pedang Douluo dengan bantuan Ning Fengzi yang sangat menghabiskan kekuatan jiwanya, melawan-lawan, lalu menarik kuat melawan arus gila sampai dia pingsan, menyelamatkan sekolah Ubin tujuh harta karun dari kehancuran. Sekarang, merasakan aura domain dari Tang San, bagaimana tidak mengejutkan dua senior sekolah tujuh harta karun Ubin ini. Tang San juga tidak menyembunyikannya. Ini adalah kemampuan yang muncul setelah kebangkitan kedua Blue Silver Grace saya menjadi kaisar perak biru. Saya menggunakannya untuk mengisolasi suara, orang luar tidak akan mendengar percakapan kita. Ning Fengzi agak terengah-engah karena terkejut berkata, San kecil, setiap kali saya melihat Anda, Anda akan memberi saya kejutan besar. Sepertinya kali ini tidak terkecuali. Tang San tersenyum sedikit, berkata, Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, ini masih permulaan. Melepaskan Blue Silver domain tidak hanya untuk memblokir suara mereka, dia juga secara tidak kentara mengungkapkan kekuatannya sendiri kepada Ning Fengzi, karena kerjasama yang dia inginkan dengan Ning Fengzi benar-benar merupakan diskusi tentang pihak yang setara. Sejujurnya, Tang San tidak ingin bekerja sama dengan siapapun untuk menemukan Sekte Tang, namun, dari sudut pandang realistis, itu tidak mungkin. Dia adalah seorang master roh muda yang baru berusia 20 tahun, klannya di Segel. Jika dia tidak memiliki dukungan kekuatan apapun, hanya mengandalkan tabungannya yang sedikit, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Oleh karena itu ia harus menarik dukungan dari luar. Tentu saja, pilihan Tang San secara alami dapat dipercaya tanpa syarat. Kalau tidak, dia juga tidak akan menyuruh Ning Rongrong pergi mencari Ning Fengzi untuk menghindari keluarga Kekaisaran Heaven Do mempelajarinya. Ning Fengzi asyik berkata, Biarkan aku mendengarnya, aku yakin kamu pasti bisa membuatku terkejut. Tang San tersenyum tipis, lalu mulai menjelaskan rencananya sambil memanfaatkan pembatalan suara Blue Silver Domain. Ketika dia baru saja mulai, Ning Fengzi masih mendengarkan sambil tersenyum. Perlahan-lahan, ekspresi Ning Fengzi menjadi serius, mengangguk berulang kali pada kata-kata Tang San, dari waktu ke waktu mengajukan beberapa pertanyaan, yang dijawab Tang San satu per satu. Di samping, wajah Bondo Uluo terkejut saat dia mendengarkan percakapan mereka, tatapannya pada Tang San berubah menjadi mengerikan. Tang San tidak berhenti berjalan saat dia berbicara, kembali ke kediaman mereka, dia juga memanggil Mahong Jun, berdiskusi dengan Ning Fengzi dan Gu Rong di balik pintu tertutup. Titik-titik-titik, suara tangisan berhenti, Ning Rongrong bersandar di dada Oscar dengan sedikit terengah-engah. Tanpa bertemu selama lima tahun, tubuh Oscar tidak semudah dan belum dewasa, sudah 22, dia tampak cukup dewasa dengan janggut penuh di wajahnya. Merasakan aura khusus untuk pria dewasa, Ning Rongrong menutup matanya, menarik pinggangnya rat-rat, seolah-olah takut semuanya hanya mimpi dan, selama dia membuka matanya, dia akan bangun darinya. Oscar juga memegang Ning Rongrong, tidak satupun dari pasangan itu yang mau mengucapkan sepatah kata pun, hanya diam-diam saling. Berpegangan, merasakan detak jantung satu sama lain. Lima tahun, setelah lima tahun penuh, para kekasih akhirnya bersatu kembali, tidak peduli apa tabu yang dipegang Oscar di hatinya sebelumnya, pada saat ini dilemparkan ke belakang kepalanya. Dia lebih suka memegang Ning Rongrong seperti ini selamanya daripada melepaskannya lagi. Mereka tidak tahu berapa lama waktu berlalu dalam suasana seperti ini, sampai Ning Rongrong dengan lembut bergerak karena tubuhnya agak kaku, membuat hati mereka yang terhubung bergetar secara bersamaan. Rongrong, Dengan lembut membelai rambut panjang yang lembut itu, Oscar dengan lembut memanggil. N, Ning Rongrong dengan tenang menjawab. Perlahan-lahan mengangkat kepalanya, menatap mata bunga persik Oscar yang dipenuhi dengan cahaya lembut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menampilkan senyum manis. Kamu bahkan lebih cantik, tapi aku cacat. Oscar berkata dengan agak sedih. Ning Rongrong secara alami melihat bekas luka di wajahnya. Mengangkat tangannya, membelai bekas luka, dia menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu menjadi lebih dewasa. Dibandingkan sebelumnya, kamu, sepertinya ketakutanku benar-benar tidak berdasar. San kecil benar, mengapa kamu peduli dengan penampilanku? Rongrong, tahukah kamu, dalam lima tahun ini tidak pernah ada momen aku tidak merindukanmu. Setiap kali saya bertemu musuh yang tangguh, bertemu jurang yang tak bisa dilewati, selama wajahmu muncul di hatiku, aku akan dipenuhi dengan keberanian. Sesulit apapun, aku bertahan. Usahaku tidak sia-sia. Kali ini aku tidak akan berpisah denganmu lagi bagaimanapun caranya. Saya yakin saya pasti bisa menaklukkan Master Sekte Ning, buat dia terlihat baik pada Anda dan saya. dengan pria yang dicintainya di sisinya, Ning Rongrong sangat lemah lembut, mengangguk pelan. Sekali lagi mengencangkan lengannya di pinggang Oscar. I, kemana San kecil dan Master Sekte Ning pergi? Oscar memperhatikan hanya mereka berdua yang tersisa di sini, dan masih ada siswa penjaga gerbang akademi yang tidak jauh mengintip ke arah mereka. Ah, Ning Rongrong mengangkat kepalanya, agak kosong melihat sekeliling mereka yang benar-benar kosong, wajahnya langsung memerah, memukul dada Oscar lagi. Ini salahmu. Mereka? Mereka pasti akan menertawakanku. Oscar tersenyum sedikit, persetujuan Ning Rongrong sekarang mengisinya dengan keyakinan. Kalau begitu biarkan mereka tertawa. Rongrong, kita akan masuk juga. Aku akan memohon kepada Master Sekte Ning tentang kita. Ning Rongrong mengangguk, mengambil inisiatif untuk menarik tangan Oscar, bersandar di lengannya, keduanya memasuki akademi seperti ini. Ketika mereka kembali ke kediaman hutan, sebenarnya sudah lebih dari dua jam. Keduanya memasuki halaman tepat pada waktunya untuk melihat Ning Fengzi dan Bondo Uluo berjalan keluar ditemani oleh Tang San dan Mahong Jun. Paman Ning, maka kita setuju. Untuk waktu yang sangat lama setelah ini, Sekte Tang akan bergantung pada dukungan Paman. Tang San berkata sambil tersenyum. Ning Fengzi menepuk bahunya, berkata dengan ekspresi lembut. Meskipun Saudara Tang Hao telah pergi untuk hidup dalam pengasingan, dia pasti akan sangat bersyukur dengan seorang putra sepertimu. Untuk hal-hal yang kita bicarakan hari ini tidak dapat dikatakan siapa yang mendukung siapa. Dari pandangan Sekte, ini semua saling menguntungkan bagi kita. Jangan khawatir, hanya sedikit dari kita yang akan tahu tentang ini. Saya akan berurusan dengan pihak keluarga Kekaisaran. Saya sudah ceroboh sekali, hampir menghancurkan Sekte. Tidak akan ada, T menjadi kedua kalinya. Setelah Anda memilih alamat untuk Sekte Tang, biarkan Rongrong memberi tahu saya. Saya akan diam-diam mengirimkan barang-barang yang Anda butuhkan. Jika ada sesuatu, sampaikan melalui. Rongrong, kita tidak bisa bertemu terlalu sering untuk hindari menarik perhatian. Tang San mengangguk. Saya mengerti, jangan khawatir. Rongrong kembali. Tatapan semua orang beralih ke Oscar dan Ning Rongrong yang baru saja memasuki halaman. Ning Rongrong segera terlalu malu untuk mengangkat kepalanya, tetapi masih berpegangan erat pada tangan Oscar. Oscar membungkuk dua kali, dengan hormat memberi hormat kepada Ning Fengzi. Tuan Sekte Ning, Halo. Ning Fengzi memandang putrinya, sekali lagi melihat ke Oscar, lalu menghela nafas, berkata, Kamu bocah bodoh? Mengapa kamu pergi dengan keras kepala saat itu? Apakah kamu tahu apa yang telah Rongrong alami selama bertahun-tahun? Meskipun Sekte memiliki Sekte-Sekte aturan, jangan bilang aku tidak bisa menganggap kebahagiaan putriku sebagai Master Sekte. Hati Oscar senang. Kalau begitu itu artinya, kamu menyetujui aku dan Rongrong. Wajah Ning Fengzi menunjukkan senyum pahit. Bahkan lokasi Sekte telah dihancurkan, apa gunanya aturan sebelumnya? Kalian anak-anak menyelesaikan masalah kalian sendiri. Saya hanya akan memberi anda satu kata peringatan. Selalu ingat, saya, Ning Fengzi, sepanjang hidup saya, hanya memiliki satu putri Rongrong. Mengerti, hati Oscar bergetar, dengan tegas berkata, Tuan Sektening, jangan khawatir, saya sekarang memiliki kekuatan untuk melindungi Rongrong. Siapapun yang ingin menyakiti Rongrong, pasti pertama-tama harus melangkahi mayat saya. Di samping, Ma Hongjun menatap Oscar dengan mata terbelalak. Dia sudah mendengar tentang kembalinya Oscar dari Tang San, dan meskipun penampilan Oscar tidak sepenuhnya berubah seperti Tang San, dan ekspresi teguh di wajahnya sekarang masih merupakan perubahan besar dari sebelumnya. Tuan Sektening, jika Ao kecil tidak baik pada Rongrong, kami tidak akan melepaskannya. Oscar bertatap muka dengan Ma Hongjun. Meskipun mereka berdua tidak berbicara satu sama lain, perasaan tak kasat mata di antara saudara laki-laki itu masih langsung menghangatkan udara. Di samping, Bondo Uluo tiba-tiba berbicara. Oscar, kamu bilang kamu sudah memiliki kekuatan untuk melindungi Rongrong. Aku ingin tahu apa kekuatan ini. Rongrong adalah master roh tipe bantu, jika orang terdekatnya tidak bisa lindungi dia, sejujurnya, aku masih tidak bisa tenang. Rongrong adalah putri kecil dari sekolah Ubin Tujuh Harta Karun, aku selalu menganggapnya sebagai cucu perempuan. Kamu telah pergi selama lima tahun. Mari kita lihat hasil. Mendengar kata-kata Bondo Uluo, Ning Fengzi juga sedikit mengangguk. Mereka telah mendengar apa yang dikatakan Oscar ketika dia pergi. Mereka juga percaya bahwa, jika dia tidak mendapatkan kesuksesan, Oscar tidak akan dengan mudah kembali. Mereka semua ingin tahu bagaimana sistem makanan spirit master akan melindungi seorang spirit master tipe tambahan. Oscar mengangguk, dia awalnya tidak berpikir untuk hanya menggunakan perasaannya dan Rongrong untuk menaklukkan Ning Fengzi. Meremas tangan Ning Rongrong dengan nyaman, mengambil beberapa langkah ke depan, dia bisa dengan jelas merasakan tatapan Rongrong yang sangat prihatin di punggungnya, dan semangat heroik segera mengalir ke dalam hatinya. San kecil, pinjamkan aku setetes darahmu. Oscar berkata kepada Tang San. Tang San tidak bertanya mengapa, ibu jari tangan kanannya memotong jari tengah, menjentikkan jari, setetes darah perlahan terbang ke arah Oscar. Teknik senjata tersembunyi Tang San sangat kuat, setetes darah itu terbang sangat lambat, memberi Oscar cukup waktu untuk bereaksi, dan saat darah mencapainya, darah itu bergerak lebih lambat. Melihat adegan ini membuat Ning Fengzi dan Gu Rongrong diam-diam mengangguk. Mereka menjadi sedikit lebih percaya diri dengan apa yang dikatakan Tang San kepada mereka sebelumnya. Oscar tersenyum. Kecil, seluruh tubuhnya meletus dengan kekuatan roh, seketika, enam cincin roh konfigurasi puncak secara bersamaan muncul di sekelilingnya. Melihat enam cincin roh ini, Ning Fengzi dan Gu Rongrong diam-diam mengangguk lagi. Tidak peduli apa yang dikatakan, Oscar tidak menyianyiakan tahun-tahun ini. Tingkat kekuatan rohnya tidak lebih rendah dari tujuh iblis srek lainnya. Ketika berpikir bahwa anak-anak ini semua masih berusia 20 tahun, mereka juga tidak bisa menahan rasa cemburu. Jika dikatakan lima tahun yang lalu, dalam hal kekuatan sejati, generasi emas Spirit Hall masih memiliki kemampuan untuk menekan tujuh iblis srek, maka hari ini, lima tahun kemudian, sudah cukup bagus jika generasi emas Spirit Hall dapat bertahan tingkat yang sama. Jangan lupa bahwa generasi emas jauh lebih tua dari tujuh iblis srek. Aku, ayahmu, punya sosis cermin. Oscar bergerak sangat cepat, cincin roh ke-6nya tiba-tiba berkedip, cincin cahaya hitam keluar dari telapak tangannya. Setetes darah itu segera jatuh ke dalamnya. Segera setelah itu, fluktuasi kekuatan roh yang intens melonjak dari telapak tangannya. Cincin roh ke-6 juga terus berkembang dan menyusut. Saat ini, tatapan semua orang jatuh ke tangannya, di tengah fluktuasi kekuatan roh yang intens itu, sosis keperakan perlahan muncul. Tiba-tiba, wajah Oscar menunjukkan ekspresi yang menyakitkan, matanya yang awalnya percaya diri berubah agak terkejut. Segera setelah itu, sosis keperakan di telapak tangannya berubah, sosis keperakan yang semula tiba-tiba terbelah menjadi yang lebih kecil, secara bersamaan muncul di tengah telapak tangannya. Dan Oscar menemukan bahwa kekuatan rohnya tidak berkurang sepertiganya seperti ketika dia membuat sosis cermin sebelumnya, melainkan setengahnya. Setelah satu sosis keperakan besar dan satu kecil muncul, Oscar menghela nafas, agak tak berdaya menatap Tang San, berkata, San kecil, darahmu benar-benar terlalu kuat. Tang San mengaitkan ini dengan ketika dia melihat Oscar memakan cahaya keperakan itu sebelumnya, dan di dalam hatinya dia menebak beberapa hal tentang kemampuan roh ke-6-nya ini. Tersenyum. Kalau begitu cepatlah dan tunjukkan pada kami apa kemampuan roh ke-6 milikmu ini. Oscar tertawa terbahak-bahak, berkata, mengungkap efeknya akan membutuhkan lawan. Tidak apa-apa, Fatih, ayo, kita bersaudara sudah lama tidak bertemu, mari kita bicara dengan tangan kita dulu, sayang. Mahongjun menunjuk hidungnya sendiri. Ao kecil, apakah kamu melakukan kesalahan? Kamu ingin berdebat denganku? Oscar mengangguk tanpa ragu sedikitpun, membuat gerakan mengundang ke Mahongjun. Mahongjun memandang Tang San, yang menatapnya dengan tegas. Dan di sisi lain, ekspresi Ning Fengzi dan Gu Rong menjadi penuh minat. Seorang master roh sistem makanan menantang master roh tipe serangan kekuatan, meskipun roh dari kedua belah pihak berbeda tingkat, Mahongjun masih seorang raja roh. Jangan lupa bahwa roh raja roh ini adalah Phoenix Api. Jika bukan karena dia tidak bekerja keras dalam kultivasi seperti Tang San dan Ning Rongrong, sekarang dia juga harus berada di peringkat ke-60 atau lebih. Dalam hal kekuatan ledakan, dia pasti berada di peringkat teratas dari tujuh Iblis Shrek. Mahongjun berjalan untuk berdiri 10 meter di depan Oscar, menjepit jari-jarinya, mengeluarkan suara kakar retak tulang, memandang Ning Rongrong dengan senyum busuk. Jangan khawatir, Rongrong, aku akan memulai dengan lembut. Petik 2 Oscar membentak, Ayo, aku tidak butuh keringanan hukumanmu. Sambil berbicara, dia memasukkan sosis keperakan di tangannya ke dalam mulutnya. Di antara ke-6 kemampuan rohnya, hanya kemampuan roh ke-6 ini yang tidak akan kehilangan keefektifannya karena dia memakannya sendiri. Tubuh gemuk Mahongjun berkedip sedikit, api merah-merah tiba-tiba melonjak, atmosfer di sekitarnya segera berubah. Gelombang panas memancar, nyala api yang kayak itu tampaknya membentuk gambar Phoenix api di belakangnya. Apa yang tidak diharapkan siapapun adalah bahwa yang pertama bergerak adalah Oscar. Dengan kilatan cahaya perak di matanya, sebelum Fatih bereaksi, 10 kaisar perak biru berwarna biru, emas dan merah tiba-tiba menembak dari tanah, langsung menyelesaikan penjara perak biru, menyelimuti seluruh tubuh Fatih yang terbakar habis-habisan. Mahongjun terkesima, saat berikutnya, lengan kanan Oscar sudah terangkat, kilatan cahaya kemasan bercampur dengan noda merah mulai dengan cepat mengembun di lengan kanannya. Ini, Ning Fengzi menatap dengan mata terbelalak. Ekspresi Oscar bebas dari riak seperti sumur yang mengering, tetapi kekuatan roh yang dia keluarkan tampak sangat kuat. Dari energi yang memancar dari lengan Oscar, Mahongjun akhirnya merasakan krisis. Tidak lagi berani mengambilnya, nyala api di sekujur tubuhnya tiba-tiba meningkat, dua kemampuan penguatan yang tangguh, Batting Fire Phoenix dan Phoenix Ascension secara bersamaan meletus. Namun, penjara perak biru yang menjebaknya masih tetap bergeming di hadapan panas seperti itu, menyelimutinya dengan sangat kokoh. Sosis cermin tiruan Oscar diambil dari darah Tang San. Meskipun dia telah membayar lebih banyak kekuatan roh untuk membuatnya, sosis ini masih menduplikasi kekuatan Tang San. Bahkan begitu banyak sehingga termasuk kekebalan api dan es di dalam darah. Bahkan api Phoenix tidak dapat melelehkan kaisar perak biru itu. Namun, Mah Hongjun juga tidak berkultivasi dengan sia-sia selama bertahun-tahun. Jelas menarik napas dalam-dalam, Fatih segera membengkak, nyala api di sekitarnya tampak meredup. Api kental sampai padat tiba-tiba keluar dari mulutnya. Daripada menyebutnya kawat api, lebih baik menyebutnya panah tajam dari api yang dipadatkan hingga padat. Dengan ledakan, kawat api Phoenix yang terkompresi membombardir permukaan penjara perak biru. Kekuatan ledakan tirani segera meledakkan celah. Bahkan jika Oscar sekarang telah menduplikasi kemampuan roh Tang San, dia juga telah menghonsumsi 50% dari kekuatan rohnya ketika dia menggunakan kemampuan roh ke-6-nya sebelumnya. Lebih lanjut mendukung kemampuan roh ke-5 Tang San, tombak Tuan Perak Biru, segera menghasilkan perasaan bahwa kekuatannya tidak sebanding dengan keinginannya. Dalam hati dia tidak bisa menahan senyum kecut, tapi dia masih tidak punya pilihan selain terus menuangkan kekuatan roh ke lengan kanannya. Mah Hongjun berturut-turut memuntahkan tiga kabel api Phoenix di penjara perak biru sebelum akhirnya membuka penghalang padat ini. Sayap api besar di belakangnya membentang, melemparkan dirinya ke Oscar, cincin roh keempatnya secara bersamaan bersinar, kemampuan kontrol tindak lanjut tiraninya yang diperkuat dengan kekuatan ledakan, Phoenix Heaven Cry Strike, diluncurkan. Pertama mengesampingkan apakah Oscar memiliki kecepatan untuk menghindari Phoenix Ascension, bahkan jika dia bisa, selanjutnya, Mah Hongjun pasti bisa menampilkan kekuatan ledakannya yang kuat. Di bawah serangan yang terus-menerus dilepaskan seperti ombak yang menghantam pantai, masih tidak terbiasa dengan kemampuan roh Tang San, kekuatan roh juga sebagian besar dikonsumsi, akan sangat sulit bagi Oscar untuk bertahan. Tepat pada saat ini, cahaya keperakan melintas sekali lagi di mata Oscar. Semua orang merasakan kilatan di depan mata mereka, dan Oscar yang semula telah berubah menjadi dua. Dari tangan Oscar kedua ini, kaisar perak biru yang tak terhitung jumlahnya terbang langsung untuk memblokir Mah Hongjun. Mirror Doppelganger, Kemampuan Tulang Tengkorak Cermin Setelah meluncurkan efek tulang tengkorak cermin, efek duplikasi sosis, cermin Oscar tumbuh 10%, dengan kata lain, efek duplikasi kemampuan roh awalnya 70% tumbuh menjadi 80%. Pada saat yang sama, itu membuat tiruannya yang persis sama, klon ini memiliki 80% kekuatan tubuh utama, dan bertahan selama 1 menit. Ini semua adalah manfaat yang diberikan kepada Oscar oleh Mirror Image Bis Budidaya 20.000 tahun itu, amplifikasi 10% itu adalah hasil khusus dari menyerap cincin roh dan tulang roh dari binatang roh yang sama. Tiba-tiba dihadapkan dengan satu Oscar lagi, Mah Hongjun segera agak tidak siap. Meskipun di bawah kekuatan ledakan tiraninya, tubuh 20% yang lebih lemah itu tidak dapat melukainya, itu masih cukup untuk memblokirnya. Di tengah ledakan keras, Phoenix Cry Sky Strike mendarat di Doppelganger. Dan segera, Blue Silver Overlord Spear yang telah lama disiapkan Oscar juga akhirnya selesai. Doppelganger dikalahkan oleh Phoenix Cry Sky Strike tanpa ketegangan sedikitpun, tetapi tombak tuan perak biru emas murni itu sudah ada di depan Fatih. Mah Hongjun memiliki pengalaman tempur yang berlimpah, jauh lebih banyak daripada Oscar yang baru saja menyentuh pertempuran jarak dekat baru-baru ini, dan tidak sedikitpun panik dalam krisis, mengangkat lengan kanan, api yang kaya ditembakkan, menjadi Phoenix api sepanjang 3 meter, menghadapi serangan Blue Silver Overlord Spear dari depan. Ini adalah kemampuan tulang lengan kanan api bakar yang diberikan kepada Mah Hongjun setelah berakhirnya turnamen Elite Academy Master Roh tingkat lanjut kontinental, Phoenix Burst Strike. Setelah menggabungkan tulang roh dan rohnya, kemampuan ini telah terbentuk. Dan serangan api atribut ledakan tirani yang meledak secara instan sangat kuat, sama sekali tidak kalah dengan serangan terakhir dari Phoenix Cry Sky Strike. Itu juga mengkonsumsi sangat sedikit kekuatan roh. Itu mungkin disebut senjata rahasia Mah Hongjun. Itu juga setelah memiliki tulang roh inilah api Phoenix-nya memperoleh atribut ledakan, memberinya keuntungan yang tidak kecil terhadap karakteristik kekebalan api seperti milik Tang San. Hong, ledakan hebat tiba-tiba meletus, fluktuasi kekuatan roh yang intens melonjak ke segala arah, sosok Bondo Uluo melintas, sudah berjaga di depan Ning Rongrong dan Ning Fengzi. Dan Tang San dengan cepat mundur beberapa langkah. Ulsah kekuatan roh yang kuat membuat rumah kayu di belakang mereka bergetar, untungnya keduanya mengendalikan tabrakan kemampuan mereka ke udara sebanyak mungkin, menghindari hasil yang tidak dapat diubah. Mah Hongjun sekarang dalam efek setrum yang ditambahkan ketombak Tuan Perak Biru, tetapi Oscar tidak merasa lebih baik. Dia bukan Tang San, dan meskipun Kaisar Perak Biru memiliki kekebalan api, dia sendiri tidak. Lebih lanjut menambahkan sejumlah besar kekuatan roh yang dikonsumsi oleh pemecah Doppelganger, saat ini dia tidak dapat melakukan pengejaran apapun. Jika pertarungan berlanjut, pemenangnya pasti adalah Mah Hongjun. Tentu saja, ini bukan untuk mengatakan bahwa kemampuan roh Oscar lemah, melainkan karena dia menciptakan sosis cermin tiruan di tempat kejadian, bukannya membuatnya terlebih dahulu, yang menyebabkan kekuatan rohnya tidak mencukupi, tidak dapat mendukung lebih banyak kemampuan roh, dan dia juga tidak terbiasa menggunakan kemampuan roh Tang San. Namun, Oscar jelas tidak mau menyerah pada saat ini, tangan kanannya terjulur, cahaya hitam keluar, Clear Sky Hammer Tang San secara mengejutkan muncul di genggamannya. Sayangnya, pergelangan tangannya jatuh, Clear Sky Hammer jatuh ke tanah dan menghilang. Di bawah pengaruh tulang roh Xiao Wu, setelah Clear Sky Hammer Tang San berevolusi, beratnya telah mencapai 800 Jin yang menakutkan, itu bukanlah sesuatu yang dapat dipindahkan oleh Oscar saat ini. Dia hanya mengkloning kemampuan roh Tang San, bukan fisik Tang San. Ma Hongjun sekarang juga pulih dari kondisi tertegun, dengan jelas melihat penampilan Clear Sky Hammer di tangan Oscar jatuh ke tanah. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, Persetan denganku, Ao kecil. Oscar tersenyum masam. Aku bisa menggunakannya untuk sementara. Aku masih belum berlatih. Terlebih lagi, aku mengonsumsi terlalu banyak kekuatan roh sebelumnya. Di samping, Ning Fengzi sudah pulih dari keterkejutannya. Tunggu saja di sini. Oscar, tidak bisakah kamu menjelaskan efek dari kemampuan roh ke enam ini untuk kami? Juga, jika aku tidak salah, kamu juga harus memiliki tulang roh. Ning Fengzi adalah master sekolah tujuh harta karun Ubin. Dia telah melihat banyak hal dari pertempuran antara Oscar dan Ma Hongjun ini. Ma Hongjun bukan hanya raja roh biasa. Dengan kekuatannya, kaisar roh biasa juga tidak akan menjadi lawannya. Oscar jelas tidak berlatih dengan kemampuan roh yang dia tiru, dan masih mengonsumsi sejumlah besar kekuatan roh dengan kemampuan klon. Tetapi meskipun demikian, masih tidak dirugikan saat melawan Ma Hongjun untuk sementara waktu. Untuk master roh sistem makanan, ini sudah sangat menakjubkan. dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.